Sudah bertahun-tahun pemisah para siswa sebuah sekolah dasar negeri Kabupaten Cianjur harus belajar beralaskan tanah dengan kondisi bangunan rusak. Para siswa juga sering batuk akibat tebu dari lantai tersebut. Apalagi saat musim penghujan, atap bangunan sekolah pun bocor. Beginilah kondisi SDN Campakawangi di Desa Gandasari, Kecamatan Kadu Pandaka, Kabupaten Cianjur. Selama puluhan tahun, sekolah ini berlantaikan tanah. Dinding bangunan sekolah pun sudah tidak layak dan rusak. 59 murid sekolah ini pun terpaksa belajar tanpa pembatas ruangan. Selain itu, dua ruangan kelas dipakai belajar secara bergantian dengan murid lainnya. Selama belajar beralaskan tanah, para siswa-siswi sulit berkonsentrasi karena tidak merasakan nyaman belajar mengajar di dalam kelas. Selain itu, para siswa-siswi sering batuk usai pulang sekolah akibat debu dari lantai tanah. Jika hujan dan angin kencang, pihak sekolah terpaksa menghentikan proses belajar mengajar karena takut gedung roboh. Menurut orang tua murid, kebanyakan para siswa di sekolah ini batuk-batuk usai pulang sekolah karena debu dari lantai. Orang tua dan guru berharap ada perhatian dari pemerintah pusat dan pembedaci Anjur untuk segera memperbaiki bangunan sekolah ini. Bu punya anak yang belajar di sini, Bu? Punya. Gimana, Bu, kondisinya anak ibu? Ini kan lantai tanah, Bu. Mereka nggak ngalami gangguan pernafasan nggak, Bu, selama belajar? Kalau anak-anak lagi main, banyak kebur, anak itu pulang-pulang, batuk, demam, batuk, pilat. Ini tuh sering ya, Bu, kayak gini. Sering. Semua, hampir semua siswa juga sama ya, belajar di sini. Anak kecil juga kalau ada yang main ke sini. Pasti batuk pulang, nanti. Ini kondisi udah lama sekolah seperti ini, Bu. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Oting, sebelumnya dari data laporan para kepala sekolah, sekolah tersebut termasuk rusak ringan. Pihaknya baru mengetahui kondisi SDN Campakawangi rusak berat. Ini sebelumnya mengetahui kondisi tersebut. Untuk bangunan SDN, kebetulan baru dua minggu ya, tiga minggu. Insya Allah kita akan perbaiki semuanya dengan catatan bahwa kalau kemarin, zaman kemarin kita ya, membangun itu tidak melibatkan datanya itu kecamatan. Saya sekarang, kalau belum ditetapkan, saya akan panggil semua kecamatan. Kecamatan nanti mapping dengan kepala desa, sekolah-sekolah mana saja yang diperkirakan rusak berat. Kalau kemarin kan mungkin berdasarkan data DAPOL, ya DAPOLDI, mungkin sekarang saya melibatkan selamat dan desa. Jadi sehingga desa itu tahu kepala sekolah mana yang rusak, sekolah mana itu yang didahulukan. Pihak dinas pendidikan akan langsung turun ke lapangan dan mendisposisikan agar sekolah tersebut mendapatkan bantuan program DAK pada tahun 2019.